Tarik nafas, inhale, empat kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat. Ditahan dulu. Oh, ditahan dulu? Ditahan, iya. Besok baru mau mengembangkan. Jadi kan tadi Habib udah bilang, Ibu, aku mau kalah. Jadi gini, Beb. Aku sama ibuku itu, ini suatu masalah besar. Yang mau aku tanyakan ke Habib. Segera sepertansi, itu kayak latu-latu. Itu suara latu-latu, teman-teman. Minum apa itu, Beb? Ini jahe, air jahe gitu. Biar mengangetkan badan? Iya. Sesuai cuaca ini? Iya. Dan sesuai umur. Sesuai umur. Lebih ke sesuai umur. Karena aku juga mulai minum yang anget-anget. Anget-anget. Iya, aku malam, pagi, rata-rata. Jahe. Jahe. Kalau ini mas Haji, tumbler isinya? Isinya air putih. Air putih. Padahal berharap isinya apa gitu. Iya. Air putih biasa. Tapi dikasih lemon. Enggak, itu istilahnya infuse water ya? Air putih. Padahal setahu aku, infuse itu harus tetes demi tetes ya? Kalau langsung diminum kan bahaya. Bukan ya? Bukan itu. Bukan infuse ya? Tapi selalu minum air putih, mas Haji ya? Iya, karena aku disarankan sama dokter pulang belakang. Kan aku punya masalah ini ya. Bersama, urusan umur juga. Urusan umur ini ya. Boyo ya. Enco. Punggungku itu bermasalah. Kaku-kaku gitu. Terus dokter nyaranin. Ji, banyakin minum air putih gitu. Karena ada hubungannya dengan apa gitu lah. Simpelnya mungkin biar punggungku lentur aja sih karena air. Tapi emang air ini ya paling enggak ya kalau kita enggak bisa bilang benar. Tapi enggak salah juga. Jadi enggak ada salahnya tuh paling empat. Iya kan? Tapi emang kalau aku... Masa tubuh kan banyaknya. Tubuh kan mayoritas dari air. 60% atau 80% gitu. Betul. 20%-nya kenangan. Wiss. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Kenangan, iya. Mayan lah ya. Mayan lah. Aku tuh... Ia merasakan sendiri. Ada masanya tuh kalau kayak enak. Minum air putih banyak. Kemudian airnya... Buang air kecilnya banyak. Jadi enak gitu. Jadi kayak seger badan. Makanya ibuku tuh kalau telpon. Pesannya dari dulu sampai sekarang. Gimana dulu? Bahkan nih sampai sekarang nelpon. Enggak. Enggak. Whatsapp ya? Enggak. Enggak. Enggak punya Whatsapp ibuku. Handphonenya kecil gitu. Cuman buat telpon aja gak SMS gak apa. Nah tiap nelpon tuh yang diingetin dua. Kesehatan batin dan kesehatan lahir. Kesehatan batin dengan sholat. Udah sholat. Kesehatan lahir dengan udah minum air putih. Itu udah pesannya dua itu. Paling gak akhirnya aku menganggap. Dengan aku minum air putih. Justru aku dapat dua-duanya. Kesehatan lahirnya dapat. Karena air putih baik bagi tubuh. Kesehatannya batinnya dapat juga. Karena ibuku yang nyuruh. Oh iya. Jadi taat ya? Jadi enak. Tapi air itu juga melambangkan. Mengalir gitu. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan soal ibu ini. Aku juga gak mau kalah. Jadi gini Beb. Aku sama ibuku itu. Ini suatu masalah besar. Yang mau aku tanyakan ke aku. Aku sama ibuku itu. Mukanya mirip. Bagus dong. Tapi anehnya Beb. Orang tuaku sama orang tuanya ibuku itu beda. Orang tuanya Mas Haji. Berarti ibunya Mas Haji. Dengan ibunya Ibu Mas Haji. Dengan neneknya Mas Haji. Iya kan beda. Kan biasanya kan. Kalau saudara gitu kan. Tapi orang tuanya sama. Itu mirip. Dan ini orang tuanya beda. Ini sebuah permasalahan ya teman-teman ya. Tolong nanti di komen ya. Kenapa kok. Muka aku sama ibuku itu sama. Padahal orang tuanya beda. Orang tuanya ibuku kan. Ya bapak ibunya ibuku. Iya kan. Cuma orang tuanya itu kan. Kenapa miripnya ke bawah ya. Kenapa ibu Mas Haji gak mirip ke ibunya dia. Kenapa justru miripnya ke Mas Haji. Atau mungkin sebenarnya kalau udah lihat. Ibu juga sih sebenarnya sih. Kan ibunya. Seharusnya sih kita tidak harus sepanjang ini untuk ngomongin ini. Iya ini padahal temanya bukan ini. Tapi ngomongin itu Mas Haji. Kalau di filsafat tuh. Ada yang namanya harakal jauhari. Atau gerak substansial. Gerak substansial itu kayak latu-latu. Itu suara latu-latu. Ya ini gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Iya. Ayo gini sini main latu-latu sini. Saya soalnya dapat konten dari latu-latu. Jangan sampai kita marah ada orang main latu-latu. Gak apa-apa. Asalkan gak jam 12 juga ya. Kalau jam 12 malam main latu-latu tuh. Malah. Meteh ini. Iya. Takut. 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 Apalagi kalau ternyata dia gak bisa main. Jumlah gini-gini doang. Takut. Nah itu. Gerak apa? Gerak substansial. Jadi kita akan bergerak. Bahkan sampai mempengaruhi fisik kita. Apalagi psikologi dan batin kita. Dengan orang yang kita cintai. Makanya kadang ada orang berjodoh. Dilihat dari mukanya mirip. Nah karena secara substansi dalamnya dia bergerak yang akhirnya membuat mentalnya dia dan fisiknya bahkan bergerak menjadi lebih mirip kepada orang yang biasanya. Kalau yang aku pernah pelajari, gak tahu ini benar atau enggak. Misal suami istri, sebenarnya mukanya gak mirip. Tapi karena terus tidur seranjang setiap malam. Dalam tempat yang berdekatan gitu tidurnya. Itu ada pertukaran apalah gitu. Yang membuat terus lama-lama mukanya jadi mirip. Iya. Iya itu. Gerak substansial itu itu. Makanya saya lihat kan banyak orang di luar sana. Mukanya kayak persikir panjang. Karena dia sering menghabiskan waktu dengan HP. Karena ini ya pertukaran energinya dengan handphone ya. Iya. Dan air putih itu gak kaji ya. Ini kan kayak ngeluarin racun-racun dalam tubuh. Iya. Nah ini yang pengen aku tahu. Jadi aku kemarin baca riset. Sebenarnya ada nih risetnya. Dari British Medical Journal. Nanti nyontek. Nanti nyontek. Dia katakan. Jadi lemak-lemak dalam tubuh. Itu dalam bentuk molekul. Keluarnya 84% dari nafas. Dari nafas ya. Hanya 16% dari gencing, BAB, keringet, air mata, ataupun yang lainnya. Jadi berat tubuh kita itu berkurang. Melalui nafas yang dikeluarkan setelah kita beraktifitas atau berolahraga. Yang itu berupa karbon dioksida. Jadi secara fisik. Dalam perspektif biologis. Itu nafas itu penting. Walaupun gak bisa ya. Oh berarti biar kurus. Enggak. Itu maksudnya nafas. Karena bentuk karbon dioksida dari emak di dalam setelah olahraga. Nah. Kalau dalam perspektif mental, konteksnya ini psikologis, itu gitu juga gak? Penting gak orang itu kayak nafas. Yang jelas sih kalau orang lupa nafas. Iya makanya. Bahaya ya? Nah, nafas itu penting ya. Nah, nafas itu penting. Karena kalau gak nafas kan kita juga berarti gak hidup. Itu rahmatnya Allah ya. Nafas gak perlu diingat. Iya. Dan dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya. Kalau Allah kasih kita harus ingat dulu. Ah, belum nafas nih. Bahaya kan. Kita bisa sibuk dengan nafas. Tidak perlu dengan sengaja kita mesti bernafas gitu. Jadi, nafas itu tanggung jawabnya, yang bertanggung jawab adalah sistem saraf tak sadar kita gitu. Kalau tangan ini kan kita perlu sadar ya, harus ngerakin, harus pejang, atau mesti gimana gitu. Kaki kan juga seperti itu, mau kemana gitu kan kita dengan sengaja. Tapi kalau nafas, itu sistem saraf tak sadar. Nah, ada kan ngomong-ngomong soal air. Selain air, yang aku perhatikan atau aku selalu ingat selain air adalah nafas. Maksudnya, menyadari nafas. Jadi, bukan hanya menyadari nafas. Kenapa? Sering kalau tidak sadar, tidak nafas. Karena ternyata ada satu hubungan erat kesehatan mental dengan menyadari nafas. Nah, ini mana? Pola nafas kita, itu kalau tadi kan terkait dengan mengurangi atau... Apa tadi, Bup? Yang riset tadi mengurangi. Itu soal karbon dioksida dalam tubuh kita keluar dalam bentuk karbon dioksida lemak dalam tubuh. Iya. Nah, kalau selain itu, ritme kita bernafas, atau seberapa cepat atau seberapa lambat kita bernafas, itu dipengaruhi oleh kondisi batin kita. Kalau cepat berarti batin kita kenapa? Jadi, nafas kita ini menandakan bagaimana kondisi batin kita. Contoh misal, orang marah. Tidak mungkin nafasnya itu pelan. Orang marah itu pasti. Iya. Iya kan? Iya. Jadi, ternyata ada korelasi erat antara kondisi mental atau kondisi batin dengan ritme nafas kita. Maka muncul pertanyaan, Bip. Gimana caranya menyadakan mental dengan nafas? Nah, banyak teknik, banyak pendekatan. Ada pendekatan yang disebut dengan breathing exercise. Jadi, olah pernafasan. Oke. Jadi, dengan sengaja mengubah ritme nafas kita. Misal, nafas 4-7-8. Gimana 4-7-8? Tarik nafas, inhale, 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Ditahan dulu. Oh, ditahan dulu? Iya, besok baru mengubah ritme nafas. Enggak, enggak. Sering mulat sekali. Enggak kirain ada apanya. Jadi, tarik nafas, inhale, 4. Oke, keluarin. Pause dulu. Pause, ditahan, 7. 7 kali hitungan. Ditahannya 7? 7. Lalu baru exhale, 8. Oh, gitu. 4-7-8. Itu breathing exercise. Banyak sekali breathing exercise ini ya, tekniknya ya. Oh, enggak mesti 4-7-8? Enggak mesti. Kayak formasi sepak bola lah ya. Iya, 4-4-2. Karena ada 4-4-2, 4-3-5-2. 4-3-3. Iya, iya, 4-3-3. Bahkan 4-3-3 ada A dan B-nya kalau di PS4 dulu. Oh, iya, iya. Ada ini ya, kalau 4-3-3 sama dari sayap. Iya, ada itu 4-3-3. A, 4-3-3. Tapi Messi di mana biasanya? Kalau 4-3-3. Ngomongin Messi. Ngomongin dulu lah. Messi itu kayaknya nanti. Enggak, kalau Ronaldo kan ke Arab Saudi sekarang, tim Saudi. Dan berarti kalau tim Saudi, kemungkinan dia itu jadi Muhammadiyah. Oh, kenapa? Nah. Iya, karena Muhammadiyah banyak ngambil doktrinya dari sana. Katanya berita tuh gitu. Jogs-jogs juga. Nah, jadi Messi nanti ke negara yang NU. NU, makanya. Paling ke Yaman. Ngomongin 4. 4-7-8. Terus ada beriting SSS macem-macem lah. Contoh yang lain berapa misalnya? Ada square istilahnya. Jadi 4-4-4. 4 tarik. 4 tarik. 4 tahan. 4 keluarin. 4 tahan. Oh, 4 tahan. Oh. Itu ada juga square gitu istilahnya. 4-7-8. Square 4-4. Itu yang bikin psikolog atau siapa? Ada yang memang ahli-ahli mempelajari kenapa kau harus 4-7-8. Itu ada ahlinya sendiri. Tapi ada juga kalau Google ya di internet itu ya ada juga yang ngawur. Ngawur, iya pasti. Iseng-iseng aja. Karena informasi agama juga banyak yang ngawur kan di Google. Aneh kalau orang ngutip informasi agama cuman dari Google. Tapi kalau dari Google dapat inspirasi kemudian dicek masih oke. Jadi belajarnya lulusan Google. Santri Google. Nah itu ada ini yang sendiri enggak? Kalau di psikologi mas Haji. Kalau yang aku pelajari itu kan bukan breathing exercise, babe. Tapi mindfulness. Nah kalau mindfulness ini menarik. Jadi mindful breathing. Mindful breathing itu enggak perlu dihitung. Hanya disadari saja nafas kita. Nah kembali ke tadi. Kalau kita baru marah, baru sedih, baru gembira, baru huri. Itu kan ritme nafas kita kan beda-beda. Kalau di ilmu mindfulness. Kita tidak perlu mengubah ritme nafas kita. Hanya sadari saja. Misal ini. Wah ini kok nafasku baru cepat banget ya. Sadari saja. Sadari ritme nafas yang cepat itu. Tentu. Tidak perlu diubah. Ketika disadari. Dengan sendirinya. lewat kesadaran itu dengan sendirinya, ritme nafas itu akan melambat dengan sendirinya. Tanpa disengaja. Jadi kita ngontrol. Bukan mengontrol. Enggak maksudnya dengan akhirnya. Jadi disadari saja. Akhirnya dengan disadari itu kita jadi secara tidak langsung kontrol nafasi itu. Walaupun tidak kita mengontrolnya kan. Jadi disini ada memang latihan menyadari nafas ini adalah latihan kepasraan. Latihan untuk beristirahat. Beristirahat dari mengendalikan. Nah ini banyak orang yang salah kaprah masih, oh aku berarti perlu mengendalikan nafas atau mengendalikan pikiran gitu kan. Enggak. Tengadari saja. Sadari saja. Karena dengan kesadaran kita berlatih untuk mengurangi mengendalikan gitu. Termasuk dalam hidup ini kan. Tapi efeknya nanti akan terkendali segalanya. Iya segala sesuatunya akan berada di posisi yang pas dengan sendirinya gitu. Dengan menyadari ya. Dengan menyadari. Ya balik ke nafas tadi. Memang disarankan untuk sadari saja nafas. Tanpa perlu dikendalikan. Emang sih secara biologis kita gak akan pernah lupa bernafas. Iya. Lupa narik nafas. Tapi secara psikologis kita sering lupa menyadari nafas ya. Dan itu problem di psikologi. Iya. Dan kita kayak take it for granted gitu. Kita kayak ya udah sepantasnya sepagi manusia bisa bernafas. Jadi tidak ada rasa syukur di situ gitu. Iya. Ketika kita menyadari nafas kita akan melatih otot syukur kita. Iya. Walaupun seharusnya quote itu datang dari saya itu soal syukur. Disadarinya itu, masa setiap waktu? Nah ini kita gak ngurusin lainnya. Apa setiap pagi kayak sosialita-sosialita kaya yang begini. Nah kalau yang itu kan mungkin ada kalanya kita cuma gaya-gayaan aja ya. Tapi gak tahu nih. Di atas gunung. Iya. Gimana ya kalau aku sih gak harus di tempat-tempat yang wah kan. Yang terpenting kan batin kita kan. Setuju kan. Betul. Jadi dalam kamar pun kita bisa melakukan 5 menit, 10 menit di setiap pagi. Atau paling gak ya di tempat yang kondusif lah ya. Ya di taman luar atau ruang yang terbuka. Karena kalau di dapur, kayaknya saya lapar. Iya kan? Karena ada wangi-wangi masakan kan. Tapi ini bukan akhirnya arahnya ke pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan kita kan. Kesadaran ekologis. Karena tarik nafas kalau di tempat yang rumah kita tidak kondusif, kotor. Ini bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya gini, Bip. Bicara soal kesadaran ini kan dimulai dari kesadaran nafas. Paling simple, paling praktis. Berlatih, sadari nafas. Untuk menguatkan otot kesadaran. Dengan begitu nanti kesadaran ini bisa kita gunakan untuk kesadaran ekologis. Kesadaran berinteraksi, kesadaran beragama. Kesadaran bersosialisasi, kesadaran bersosial media. Jadi dimulai dari menyadari nafas. Jadi luangin waktu, 5 menit, 10 menit. Pagi hari, sebelum beribadah, sebelum berdoa, sebelum sholat, sebelum beraktifitas. Berapa lama? Atau setelahnya juga. 5 menit, 10 menit aja, Dun. Setiap pagi. Kalau orang seperti Mas Haji, udah berapa lama? Saya 1 menit. Malah lebih sejigit. Enggak, enggak. Ya, saya masih. Belajar sih, maksudnya ini bukan ada kompetisi lama-lamaan ya. Enggak, maksudnya idealnya nanti kita sampai berapa tuh Mas Haji sehari? Yang disarankan ini sih, sebenarnya setiap hari minimal 20 menit. 20 menit nggak ngapa-ngapain. Setara dengan sholat 5 waktu itu. Iya. Iya kan? Tapi di latihan itu kita berlatih untuk kusuk gitu. Berlatih untuk mindful gitu. Nah, disolat kan juga gitu. Dilatih untuk kusuk dan salah satu pintu utamanya tumak nina. Tenang. Iya. Tenangin pikiran, hati, pernafasan. Iya. Bahkan tenangin tubuh tuh. Karena kan kalau tumak nina itu harus dari ruku misalnya ke berdiri, berhenti. Jangan jadi pencuri kata Nabi. Tergesar-gesar. Siapa yang mencuri sholat adalah orang tergesar-gesar. Belum gini, langsung suju. Iya. Udah kayak waktunya penting. Padahal nganggur. Mau main game lagi aja tuh ya. Iya. Nah ini. Makanya ini hasil haras ya. Maksudnya bagaimana kita menjalani momen per momen ini dengan kesadaran, pelan, kekusukan, mindful, healing. Dan selain nyambung ke ekologi, nyambung ke agama juga sebenarnya. Karena tadi ketika Mas Haji bilang ketika marah, orang itu nafasnya pasti terengah-engah. Dan Nabi mengajarkan ketika kita marah, itu salah satu manajemen pengendaliannya itu dengan kalau dalam keadaan berdiri, kata Nabi, duduk. Karena kan kita biasanya kalau duduk, marah jadi berdiri. Nah, salah satu pemicu utamanya kan nafas ketika marah. Makanya kata Nabi suruh duduk agar nafasmu lebih tenang. Nah, otomatis pengendalian nafas ini berarti salah satu ajaran yang penting juga dalam Islam untuk mengendalian diri agar kita nggak marah-marah. Mungkin kalau aku memilih kata yang menyadari nafas ya. Karena kalau pengendalian nafas kan kayak kita menyadari nafas gitu. Nah, karena nafas ini memegang peranan penting. Nafas ini tidak pernah berada di masa depan. Nafas tidak pernah berada di masa lalu. Nafas selalu menjadi jembatan untuk berada di present moment, di sini kini. Dengan menyadari nafas, maka tubuh, pikiran kita bisa lebih sadar di saat ini, di sini kini. Dan itu menyiapkan mental kita. Karena sekarang itu kayaknya itu problem utama ya. Orang badannya di sini tapi pikirannya di mana. Kemarahan, konflik, agresivitas seringkali muncul karena pikirannya sudah melayang ke masa depan. Ketakutan. Iya, ketakutan antara bayangan resolusi atau bayangan overthinking masa lalu. Tapi ngomong-ngomong nafas itu, Bih. Kalau dari bahasa Arab mungkin ada nafs. Iya, nafs itu diri. Nafs itu diri? Iya. Diri ini. Kembali ke nafas, menyadari nafas, berarti menyadari diri. Diri sendiri. Dan siapa yang menyadari dirinya, kata para sufi, dia akan mengenal Tuhannya. Dan ketika dia mengenal Tuhannya, maka segalanya menjadi baik-baik saja. Dan ini saya pribadi ya, Mas Haji. Merasakan tuh, selain dalam konteks agama, kata Nabi kan, marah itu harus dihindari. Siapa yang bisa menghindari amarah, maka lakal jannah, kata Nabi. Bagimu surga. Dan dengan nafas itu, kata Nabi kan, dengan duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Agar terkontrol dirimu. Salah satunya itu, nafasmu yang paling mendasar. Di samping itu, saya itu kalau lagi berat. Karena ada masalah. Karena apapun. Itu, kalau gak bisa nge-handle diri saya hari per hari. Jam per jam. Saya coba tuh, menit per menit. Kalau gak bisa menit per menit, saya coba detik per detik. Kalau gak bisa detik per detik, itu saya nafas per nafas. Jadi, pertama, mensyukuri bahwa di tengah masalah, saya masih dikasih karunia nafas oleh Allah. Dan yang kedua, dengan saya bernafas, oh iya, saya masih bernafas nih. Masih bisa menjalani nafas per nafas, sehingga, ayo, nafas per nafas aja kita jalanin semua ini. Sampai dengan keyakinan bahwa fa'inna ma'al usri yusro. Bentar lagi akan ada kemudahan setelah kesulitan ini. Tinggal kamu nahan aja, agar dirimu terkendali melalui kesadaran akan nafas dulu. Ya, ya.